Kapan waktu untuk bisa mengikuti jalur seleksi mandiri ini Bu? Ya, sudah dibuka Kak sekarang? Sudah dibuka? Sudah dibuka. Ada nggak sih Bu uang pangkal untuk jalur seleksi mandiri ini? Ya, itu lagi ramai ya Kak sekarang? Lagi ramai banget. Lagi ramai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPB, IPB Podcast kali ini kita akan mengulas tuntas tentang jalur seleksi masuk IPB University khusus untuk sekolah fokasi IPB atau kita biasa menyebutnya dengan sarjana terapan. Bagaimana pendaftarannya, bagaimana mekanismenya. Bersama saya Abung Supamawujaya, telah hadir Direktur Administrasi dan Pemendidikan IPB University. Ibu Dr. Utami Diasa Fitri. Ibu, apa kabarnya? Baik Kang Abung. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mampir di tengah kesibukannya Ibu. Tengah hati. Kita hari ini akan banyak berbincang tentang seperti apa Bu? Sarjana terapan, seperti apa mekanisme masuknya? Siap Kang Abung. Baik, terima kasih. Nah, mengawali pertanyaan hari ini Bu. Apa sebetulnya sarjana terapan? Karena kan kita tahu ya Bu ya, kalau masyarakat umum tahunya bahwa sarjana terapan ini adalah salah satu cara untuk bisa lebih cepat bekerja. Mempersiapkan lulusan yang profesional dalam bidangnya. Kalau tren untuk seleksi masuk di IPB sendiri, seperti apa sih Bu? Nah, ini Kang Abung yang menarik untuk seleksi masuk IPB ya, terutama untuk sarjana terapan sekolah vokasi. Mulai tahun 2023 kemarin, seleksi jalur masuk IPB, terutama untuk sarjana terapan, ini sudah mulai melalui jalur SMBP, SMBT, dan jalur mandiri. Nah, tahun 2023 kemarin, itu yang mendaftar melalui sekolah vokasi sarjana terapan, masih sedikit Kang Abung, karena baru pertama kali kan? Nah, tapi sekarang, tahun ini, itu sangat melonjak drastis. Wah, berarti ada perbedaannya ibu ya? Perbedaannya, ya. Dari tahun ke tahun. Nah, karena kenapa? Karena sekarang hampir semua sekolah sudah mulai mengenal sarjana terapan dari sekolah vokasi. Oke, berarti pada dasarnya memang sarjana terapan ini sudah banyak diketahui. Tapi, Bu, masih ada juga banyak orang tua yang bertanya atau adik-adik calon maso yang bertanya, ini kalau saya sudah lulus di sarjana terapan, itu nanti ke depannya bisa nggak sih saya lanjut lagi? Nah, iya, Kak. Ini sering banget kami temuin pada saat promosi atau banyak pertanyaan yang masuk ke customer service kami. Apakah adik-adik yang lulus dari sarjana terapan bisa melanjutkan ke jalur magister? Saya katakan bisa sekarang. Jadi, kalau nanti setelah lulus sarjana terapan, mungkin cari pengalaman dulu lah ya, Kak, ya. Satu atau dua tahun, nanti silakan mendaftar melalui jalur magister. Bisa magister terapan, harusnya sih jenjangnya magister terapan. Tapi jika tidak, untuk masuk ke magister sains, adik-adik perlu melakukan penyetaraan dulu. Nanti silakan kontak Prodi, Prodi yang dituju mendapatkan penyetaraan untuk masuk ke penyetaraannya. Setelah itu bisa mendaftar ke program masternya IPB University. Iya, dan memang juga di sekolah vokasi juga sekarang banyak program-program studi yang memang sedang mempersiapkan untuk magister terapanya ya, Bu. Jadi jangan khawatir untuk hal tersebut. Iya, benar, Kak. Baik, kita langsung saja, Bu, masuk. Jadi, apa saja, Bu, jalur masuk untuk sekolah vokasi untuk mandiri ini, tahun 2024 ini? Ya, untuk tahun 2024, jalur masuknya sama seperti tahun 2023 kemarin. Yang pertama, jalur nasional tentunya SMBP dan SMBT. Nah, di jalur mandiri, apa saja? Yang pertama ada jalur ketua OSIS, Kak. Ketua OSIS, kemudian yang kedua, jalur prestasi internasional dan nasional. Kemudian itu, kemudian kita juga buka jalur dengan mitra, namanya bisnis otosan daerah. Kemudian kita jalur tesnya. Jalur tesnya kita sebut dengan SMIPB. Atau kita sebut dengan seleksi masuk IPB. Kita samakan treatment untuk serjana terapan sama dengan program serjana, Kak. Oke, berarti sama saja sebetulnya, Bu, ya? Sama saja. Oke, kalau begitu, Bu, sekarang pertanyaannya. Kalau untuk proporsinya sendiri, daya tampungnya itu seperti apa, Bu, kalau boleh tahu? Nah, secara umum kita samakan, Kak, antara program serjana terapan dengan program serjana. Untuk SMBP, kita targetnya di 40%. Kemudian di SMBT, kita targetnya 30%. Mandiri, 30%. Nah, pertanyaannya berapa total daya tampungnya sekolah vokasi serjana terapan? Nah, serjana terapan akan menerima 2.718. Sehingga nanti di jalur mandiri ini akan terbuka sekitar 815 kesempatan untuk adik-adik masuk ke sekolah vokasi serjana terapan. Nah, menariknya, serjana terapan itu ada dua, Kak. Ada dua kampus nih, kampus Bogor dan kampus Sukabumi. Kampus Bogor, kita ada sekitar 692 kursi yang diperbutkan. Nah, kalau untuk kampus Sukabumi, kita ada 123 dari 410 daya tampung yang ada di kampus Sukabumi. Oke, jadi sebagai informasi untuk Sobat IPB, ada 16 program studi ya, Bu, ya? Untuk yang di kampus Bogor dan ada 5 program studi untuk yang di kampus Sukabumi. Dan itu tadi yang diperbutkan sekitar 800 lebih ya, Bu, ya? Iya, benar. 30% dari 2.718. Baik. Kalau lebih lanjut, keketatannya sendiri seperti apa sih, Bu? Ya, memang keketatannya bervariasi nih, Kak. Dari 16 program studi tadi ya. Kemudian kampus Bogor dan kampus Sukabumi juga berbeda. Memang tingkat keketatan saat ini masih tinggi di kampus Bogor, Kak. Itu terutama untuk program studi komunikasi media dan digital. Itu paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah akutansi. Yang ketiga adalah teknologi perangkat runak ya, Kak, ya? Nah, manajemen industri ya, Bu, ya? Bukan, yang teknologi perangkat runak. Oh, betul. Manajemen industri ya, termasuk yang keempat. Jadi memang variasinya sangat tinggi sekali. Nah, adik-adik bisa lihat nih, Kak, informasinya. Nanti tingkat keketatan, daya tampung di masing-masing program studi bisa dilihat di admisi.ipb.ac.id. Nah, jadi buat Sobat IPB, kunjungi saja langsung website-nya admisi.ipb.ac.id atau juga bisa berkunjung ya, Bu, ya, ke website-nya sekolahfokasi.ipb.ac.id. Nah, sekarang pertanyaannya. Kapan waktu untuk bisa mengikuti jalur seleksi mandiri ini, Bu? Ya, sudah dibuka, Kak, sekarang? Sudah dibuka. Sudah dibuka. Jadi untuk jalur ketua OSIS dan prestasi internasional-nasional itu kita sudah buka per tanggal 7 Mei kemarin. Nanti kita tutup tanggal 14 Juni, Kak. Dan ini seleksinya berberkas. Artinya tidak ada tes, tidak ada wawancara. Nanti tinggal pengumuman, kita akan umumkan tanggal 9 Juli 2004. Nah, kenapa kita umumkan tanggal 9 Juli? Karena bersama reglasi terbaru, kita harus menunggu pengumuman dari SMBT. Oke. Nah, kemudian untuk jalur BUD, sebenarnya jalur BUD ini adalah program kerjasama dengan instansi, dengan pemerintah, atau yayasan. Jadi bukan jalur individu, Kak. Ini juga sudah kita buka kemarin lebih awal, yaitu pertanggal 15 Maret. Kita akan tutup pertanggal 16 Juni 2024. Kemudian pengumumannya kita samakan semuanya pengumuman tanggal 9 Juli. 9 Juli juga ya, untuk beasiswa utusan daerah. Iya, untuk beasiswa utusan daerah. Nah, kemudian yang ketiga adalah jalur tesnya IPB. Ini yang banyak ditanyakan orang. Dan orang selalu berpikir jalur mandiri adalah sama dengan jalur tes, Kak. Betul, betul. Nah, jalur SMIPB itu kita buka tanggal 13 Mei sampai 11 Juli 2024. Ada dua metode, Kak, untuk yang jalur SMIPB. Yang pertama adalah jalur skor UTBK. Ini adik-adik tinggal masukkan nomor pendaftaran SNBT UTBK-nya. Tidak perlu menunggu skornya selesai. Nanti ada cetak kartu perserta. Dalam cetak kartu perserta kita akan umumkan nanti tanggal 19 Juli 2024. Nah, yang kedua mengikuti ujian online dari SMIPB-nya. Nah, ujian online ini kita akan sengarakan tanggal 14 Juli. Nah, yang menariknya, Kak, ini ujian SMIPB untuk sekolah vokasi ini kita tutup satu hari setelah pengumuman SMIPB-nya program sarjana. Satu hari setelah program sarjana berarti pengumumannya, Bu, ya? Jadi, SMIPB program sarjana kita umumkan tanggal 11 Juli. Kemudian, yang SM untuk program sarjana terapan kita tutup tanggal 11 Juli. Jadi, bagi yang tidak diterima di program sarjana, masih punya kesempatan untuk mendaftar di sarjana terapannya SMIPB. Oke, baik. Saya ingin juga bertanya, Bu, apakah sama seperti tahun lalu? Untuk ujian online bisa dilakukan dimanapun, kemudian juga seperti biasa ada bergabung di Telegram lagi dan sebagainya. Itu mekanismenya seperti apa untuk tahun ini? Ya, kalau ujian online yang disengarakan oleh IPB, itu beda dengan SMBT, Kak. Kalau UTB ke SMBT, mereka datang ke perguruan tinggi sempat, mereka ujian di tempat perguruan tinggi. Tapi kalau SM-nya IPB, itu kita selesai online. Jadi, nanti puntupan tanggal 11 Juli, tanggal 12 Juli, kita akan blasting email kepada para peserta untuk join ke Telegram. Telegram. Ya, pas ke Telegram. Nanti manajemennya di Telegram. Nanti tanggal 12 Juli sampai 13 Juli itu kita udah coba, Kak. Adik coba dulu, coba, mandu. Adik-adik bisa nggak masuk ke sistem IPB. Oke, kemudian secara massal kita akan langsungkan 13 jam 1 siang. Kita akan mengundang semuanya untuk mencoba. Kalau dia berhasil, maka akan ujian di tanggal 14 Juli. Nah, ujiannya ini unik, Kak. Yang pertama online, waktunya 1 jam. Soalnya 1 jam, jumlah soal 25 soal. 25 soal. Dan seperti tahun lalu, harus siap dengan perangkatnya ya, Bu ya? Kemudian juga minimal Windows 8 kalau nggak salah, Bu ya? Untuk yang digunakan. Iya. Jadi itu juga persyaratan yang memang harus dipenuhi oleh nanti para calon mahasiswa. Nah, bicara soal pendaftaran, bicara soal mekanisme online tadi, Bu. Sebetulnya syaratnya apa sih, Bu? Untuk bisa masuk jalur seleksi mandiri ini? Oh ya, untuk persyaratan, jalur mandiri ini beda-beda, Kak. Karena misalkan untuk ketua OSIS. Ketua OSIS itu jalur rapot. Prestasi internasional-nasional atau PIN itu juga jalur rapot. Piasiswa untuk Sandera itu jalur rapot. Nah, karena PIN, ketua OSIS dan BUD ini jalur rapot, maka persyaratannya tentunya silahkan mengisikan nilai rapot selama lima semester. Nah, kita menggunakan mekanisme sama dengan SMBP. Di SMBP, yang kita perhitungkan adalah 50% nilai rapot. Sisanya adalah mata pelajaran pendukung sesuai dengan program studi yang dituju. Nah, informasi mengenai mata pelajaran pendukung apa yang diputuhkan pada program studi tertentu, itu bisa dilihat di admisi, Kak. Jadi, cek. Kalau misalkan adik-adik mau masuk ke analis kimia, harus minimal di SMBP-nya pernah belajar kimia. Kenapa saya katakan pernah, Kak? Mungkin beberapa, ini kan dari adik-adik ada yang kurikulum merdeka nih. Betul. Ada yang kurikulum 2013. Di kurikulum merdeka, mungkin mereka hanya belajar di beberapa semester. Jadi, silahkan masukkan, isikan sesuai dengan semester yang dibunyai oleh adik-adik sekalian. Sistem kita sudah mengakomodir itu semua. Berarti memang, sekali lagi, sistem di IPB ini, di sekolah vokasi juga, memang sudah mengakomodir kurikulum yang basisnya kurikulum merdeka dan K2013 ya, Bu? Ya, benar, Kak. Jadi, saat ini diberlaku kurikulum merdeka dan kurikulum 2013, perseratannya kita sesuaikan. Tapi itu yang jalur rapat ya, Kak ya. Berarti untuk ketua OSIS, PIN, dan BUD. Nah, untuk yang SMIPB, beda lagi, Kak. Karena ini jalur tes, maka kita akan mengakomodir untuk 3 tahun, lulusan 3 tahun terakhir untuk ketua OSIS dan PIN 2024. Tapi kalau BUD, itu bisa sampai maksimal 25 tahun usianya. Tapi kalau SMIPB, itu lulusan 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir saja. Ya, berarti lulusan tahun 2024, 2023, dan 2022. Oke, baik. Pertanyaan yang mungkin juga banyak pertanyaan orang tua, Bu. Kalau misalnya ada anaknya, dia sudah mau mendaftar ke sarjana, boleh nggak sih mendaftar juga untuk vokasi ini? Oh, tentu boleh, Kak. IPB mempersiapkan itu, silahkan. Ada dia, boleh nggak saya daftar jalur ketua OSIS, jalur-jalur PIN, SMIPB? Oke, silahkan. Sering ditanyakan tuh ini, Kak. Boleh nggak saya daftar SMIPB, tapi saya menggunakan skor UTBK, dan saya juga menggunakan ikut ujian online. IPB memfasilitasi itu semua. Memfasilitasi itu. Jadi yang kemarin sudah ikut UTBK pun, boleh lagi ya, Bu, ya, mendaftar dengan menggunakan skor yang sudah diterima, ya? Ya, benar. Baik. Nah, bicara soal pendaftaran tadi sudah, bicara soal mekanisme sudah. Kita bicara sekarang, ada nggak sih, Bu, uang pangkal untuk jalur seleksi mandiri ini? Ya, itu lagi rame ya, Kak. Lagi rame banget. Lagi rame sekarang. Nah, kalau di IPB, uang pangkal ini kita nyebutnya adalah biaya pengembangan institusi dan fasilitas, Kak. Nah, BPI, kita nyebutnya BPIF. Nah, ini untuk jalur SMIPB, Kak. Nah, itu nanti berapa besaran dapatnya tergantung dari penghasilan orang tua. Dan kalau dikalkulasikan kayaknya sekolah vokasi biayanya tidak terlalu mahal, ya, Bu, ya? Tidak terlalu mahal. Ya, dibandingkan dengan program Sardiana untuk BPIF jalur mandirinya, ya, Kak, lebih, apa namanya, lebih risibel untuk yang Sardiana terlapan. Jadi lebih kompetitif banget, ya, Bu, ya, untuk seperti itu. Ya, benar. Kemudian ada juga yang bertanya terkait dengan peserta KIPKA, Bu. Seperti apa, Bu? Kalau peserta KIPKA, apakah juga masuk ke jalur mandiri ini? Apakah melakukan pembayaran atau seperti apa? Nah, KIPKA ini, Kak, ini adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, mereka, apa namanya, prosesnya itu adalah untuk KIPKA, teman-teman silahkan mendaftar ke Belmawang untuk menggunakan KIPKA. Nah, nanti setelah itu baru masuk, setelah diterima, itu biasanya baru nanti memasukkan verifikasi berdaftarannya segala macam. Cuma saat ini, KIPKA itu dibatasi kuota oleh pemerintah. Jadi, IPB itu mendapatkan sekian kuota. Nah, prioritas memang kami di SMBP dan SMBT. Jika nanti SMBP dan SMBT kewatannya masih ada, kita akan buka juga untuk jalur mandiri. Oke, jadi seperti itu untuk sobat IPB yang memang banyak bertanya terkait dengan KIPKA ini, Bu, ya? Iya, benar. Nah, saya kembali lagi nih, Bu. Sekolah Vokasi ini kan punya kampus yang di Bogor, punya juga kampus yang di Sukabumi. Berarti mekanisme pendaftaran untuk jaringan, jalur masuknya juga sama ya, Bu? Sama, Kak. Semuanya sama. Jadi, baik di kampus Sukabumi maupun kampus Bogor, karena sekarang regulasinya sama, kita semuanya melakukannya sama. Jadi, nanti adik-adik tinggal pilih nih. Misalnya, kan di Sukabumi itu ada berapa? Ada lima program studi, Bu. Ada lima program studi. Misalkan komunikasi, digital, dan media. Nanti adik-adik silahkan pilih. Kalau cuma hanya milih komunikasi, digital, dan media itu berarti di kampus Bogor, Kak. Tapi biasanya kalau di belakangnya ada Sukabumi, berarti adik-adik milih untuk komunikasi, digital, dan media yang ada di kampus Sukabumi. Oke. Jadi, silahkan itu boleh memilih nanti ya, Bu, ya. Di mana, terutama tentu saja juga mungkin kalau yang daerah-daerah yang di daerah Jawa Barat dan sebagainya agar lebih dekat gitu ya, di kampus Sukabumi, itu juga jadi pilihannya, Bu, ya. Ya. Untuk bisa nanti memilih program studi di sana. Benar, Kak. Jadi, mungkin bagi adik-adik yang tinggal di wilayah Jawa Barat ya, mungkin mempertinggi peluang, Kak. Betul. Mempertinggi peluang. Jadi, tingkat keketatan di kampus Sukabumi tidak setinggi di kampus Bogor. Jadi, kalau memilih kampus Sukabumi berarti mempertinggi peluang untuk diterima. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Informasinya sangat lengkap banget. Tapi, saya juga agak penasaran sebetulnya. Dari tahun ke tahun, kita banyak melakukan seleksi mandiri dari tahun 2022. Ini kan kalau nggak salah menggunakan kata seleksi mandiri ini dari tiga tahun terakhir, ya, Bu, ya? Iya. Untuk tahun yang ketiga. Ini apa sih, Bu, perbedaan untuk tahun yang sekarang untuk seleksi mandiri di IPB ini? Nah, sebenarnya seleksi mandiri di IPB ini perbedaannya, Kak, tidak hanya berlaku di IPB saja, tapi berlaku secara nasional. Kenapa hal itu terjadi? Karena dinaungi oleh Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 62 tahun 2023 tentang penerimaan mahasiswa baru program diploma dan sarjana terapan pada perubahan tinggi negeri. Itu peraturan terbaru. Oke. Nah, apa peraturan terbaru itu? Yang pertama, jika diterima melalui SMBP, Kak, itu tidak bisa mendaftar di jalur seleksi mandiri. Oke, sekali lagi, jadi jika sudah diterima di jalur SMBP, itu nggak bisa lagi untuk daftar di jalur mandiri, begitu ya, Bu? Iya, benar, Kak. Jadi sudah diblokir ini by system. Baik. Ya, sudah di sistem. Kemana di kejadian itu, kenapa saya nggak bisa masuk? Karena ini ternyata selalu memasukkan NISN-nya. Karena sudah terbukir by system. Kemudian yang kedua, yang lulus SMBP dan melakukan registrasi, itu tidak bisa diterima di jalur mandiri. Sehingga, kenapa kami umumkan tanggal 9 Juli, kemudian kami umumkan tanggal 10 Juli, 11 Juli, sampai kami umumkan tanggal, di pengumuman tanggal 19 Juli untuk program sekolah vokasi. Jadi, kami menunggu hasil registrasi ulang dari para peserta yang diterima di SMBP untuk semua perguruan tinggi negeri. Dan ini memang berlaku untuk nasional ya, Bu? Ya, semuanya ya. Berlaku untuk nasional. Ini semua perguruan tinggi. Iya, benar. Baik, Ibu. Jadi, memang peraturan yang tadi disebutkan itu memang berlaku untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia, Bu, ya. Untuk penerimaan jalur masuknya. Iya. Baik. Ibu, sebagai penutup dari podcast ini, mungkin ada nggak yang mau disampaikan? Yang pertama, khususnya untuk para calon mahasiswa IPB University, Bu, yang akan memilih sarjana terapan di sekolah vokasi. Yang kedua, tentu saja untuk para orang tua yang berharap-harap cemas, berharap bahwa anaknya bisa diterima di IPB. Dan yang ketiga, khususnya untuk guru bekan, Ibu. Karena guru beka juga kan bagian dari sumber informasi di sekolah atau di SMA, SMK-nya masing-masing. Itu gimana, Bu? Silahkan. Bagi para orang tua, mohon support anak-anaknya untuk terus mengejar cita-citanya. Sarjana terapan sekolah vokasi membuka diri buat adik-adik, anak-anak, ayah, bunda sekalian untuk meraih cita-citanya di IPB. Pada guru beka, mohon informasikan kepada anak didiknya bahwa IPB membuka sarjana terapan, di mana sarjana terapan adalah yang siap kerja, membuka peluang untuk pengamalan diri dari siswa-siswa sekalian. Kami tunggu untuk bergabung di IPB Universiti. Baik, terima kasih banyak Ibu Utami atas semua informasi yang disampaikan. Jadi sekali lagi Sobat IPB, ada 16 program studi yang dibuka untuk sekolah vokasi IPB ini. Kemudian ada 5 juga yang ada di kampus Sukabumi. Semua informasi itu dapat calon-calon siswa IPB Universiti dapatkan di websitenya admisi.ipb.aci.id Atau juga bisa berkunjung ke website sekolah vokasi yaitu sv.ipb.aci.id Terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Ibu Utami, terima kasih banyak atas semua informasi yang dibagikan. Sama-sama kamu. Terus menyampaikan informasi kepada kami khususnya kepada calon mahasiswa penerus generasi masa depan. Saya Abung Subhanahu Jaya pamit, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!